Assalamualaikum wr. wb masih bersama saya Miss Ika untuk materi kali ini masih seputar job interview jadi kita mau belajar bagaimana caranya menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan interview pekerjaan pertanyaan kali ini adalah tentang what do you see yourself in five years apa yang anda lihat dari diri anda sendiri lima tahun yang akan datang jadi perusahaan ingin melihat sebenarnya kira-kira lima tahun yang akan datang itu dia itu tipenya seperti apa loyal kah dengan perusahaan atau seperti apa karena pertanyaan seperti ini sebenarnya untuk menguji untuk mengetes calon karyawannya apakah dia itu benar-benar serius di perusahaan ini ataukah hanya menjadikan perusahaan ini sebagai batu loncatan jangan-jangan baru satu tahun satu tahun dua tahun dia memutuskan untuk berhenti nah pertanyaan seperti ini bisa apa namanya bisa dijadikan sebuah alat uji ya bagi perusahaan ini pertanyaannya what do you see in yourself itu jawaban-jawabannya ini adalah nanti kita akan berikan disini beberapa contohnya oke jadi yang harus kita perhatikan untuk bisa menjawab pertanyaan ini adalah kita bisa tunjukkan ya kemampuan kita keterampilan kita ambisi kita dan juga mimpi ya show how optimistic and enthusiastic we are jadi kita tunjukkan betapa kita tuh optimis dan juga antusias gitu dalam apa namanya nanti ketika kita bekerja di perusahaan itu kemudian kita tunjukkan bahwa kita tuh loyal di perusahaan ini kita tidak menjadikan perusahaan ini itu sebagai patuh loncatan ya tapi benar-benar ingin serius untuk bekerja di perusahaan ini nah selanjutnya bisa aja kita menceritakan tentang rencana kita lima tahun itu kita mau ngapain gitu ya oke untuk kata-kata nah kata-kata yang bisa kita gunakan the words you can use here are bisa aja menggunakan I continue to learn about ya kita nyatakan bahwa kita tuh melanjutkan belajar kita tentang misalnya about industrial machinery about banking dan sebagainya terus yang kedua I grow in my long career in this company misalnya saya mulai karir panjang saya di perusahaan ini kita nyatakan bahwa ada kata-kata long career oh ini bisa menunjukkan bahwa oh ya berarti karyawan ini benar-benar ingin bekerja lebih lama disini terus stay fokus tetap fokus mastering my job menguasai pekerjaan intinya bahwa kita dalam 5 tahun itu ya memang ingin gitu ya benar-benar harus menguasai pekerjaan gitu progress the company memajukan perusahaan kita nyatakan bahwa mimpi kita adalah untuk memajukan perusahaan generate misalnya menghasilkan sebuah ide atau prestasi itu juga bisa kemudian improve yaitu meningkatkan misalnya kita yang ada hubungannya dengan pekerjaan kita terutama misalnya take atau improve the capability of my job by taking English course atau computer gitu jadi mencoba untuk meningkatkan kemampuan kita melalui beberapa kursus atau additional seminars jadi seminar-seminar tambahan gitu terus bisa juga kita menyatakan bahwa impian kita adalah menjadi available and professional person jadi orang yang benar-benar bernilai dan profesional excellent juga bisa responsibility responsibility ada tanggung jawab challenges itu tantangan dan juga contribution jadi kita nyatakan bahwa kita siap kita itu suka akan adanya tanggung jawab dan tantangan yang baru di perusahaan ini itu kemudian yang selanjutnya adalah contribution bagaimana apakah nantinya kita bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan nah jangan lupa untuk menggunakan signposting language apa itu signposting language signposting ini adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar terkesan tidak aku ya contohnya ada firstly firstly kita ucapkan saat awal mula kita nyatakan sesuatu untuk mengawali sebuah kalimat ya then kemudian so sehingga on the other hand itu adalah menyatakan kebalikannya dan juga yang lainnya jadi nanti materi tentang signposting language akan Miss Ika unggah di video pembelajaran yang terpisah ya nantikan saja videonya itu kemudian yang selanjutnya kita berikan satu contoh yang simple sekali kita bisa jawab I want to see myself in five years from now become a valuable professional person kurang person ya and also mastering my job as well as possible jadi kita nyatakan saya ingin melihat diri saya sendiri itu sejak sekarang menjadi orang yang berharga dan profesional dan juga menguasai pekerjaan saya sebaik mungkin as well as possible jadi kita disini menunjukkan impian kita dan juga apa namanya rencana gitu ya yang ada hubungannya dengan kemampuan kita yaitu menguasai pekerjaan itu contoh yang pertama kemudian contoh yang kedua ini ada kata firstly jadi untuk mengawali sebuah kalimat firstly I will learn as much as possible about bank and bank services therefore my goal is to become an excellent financial consultant then possibly I move on the jobs with more responsibility in the bank because I gain experience and knowledge about the banking in addition I hope that this is the beginning of a long career working for this bank which progresses logically jadi yang pertama saya akan belajar sebanyak mungkin tentang bank dan pelayanan perbankan itu kemudian oleh karena itu atau disini dijelaskan bahwa tujuan saya adalah untuk menjadi konsultan keuangan yang pandai kemudian saya bisa gitu ya membawa pekerjaan saya ini menjadi apa ya istilahnya kita bisa lebih bertanggung jawab disini mempunyai tanggung jawab yang lebih diperbankan karena saya sudah memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang perbankan gitu ada tambahan lagi yang lainnya bahwa saya berharap bahwa ini adalah awal mula dari karir panjang saya bekerja di bank ini yang akan memberikan kemajuan yang signifikan gitu ya mungkin ya di perusahaan ini kemudian contoh yang ketiga yaitu ini ya firstly I will improve my capabilities by taking course and additional seminars also I would like to take online school in order to improve my marketing strategy therefore I can help this company branding in the wider market ya pertama saya akan meningkatkan kemampuan saya dengan mengambil kursus dan juga seminar tambahan ya ini berarti menunjukkan bahwa kita itu apa namanya orangnya itu punya rencana dalam 5 tahun harus menguasai atau punya niat untuk meningkatkan kemampuannya yang ada hubungannya dengan pekerjaan kita also dan juga saya akan ambil sekolah online ya agar bisa meningkatkan strategi pemasaran ini juga salah satu apa namanya untuk meningkatkan kemampuan ya therefore oleh karena itu atau sehingga I can help this company branding in the wider market saya bisa bantu perusahaan ini untuk merebut pasar yang lebih luas lagi wah ini ya cita-citanya kemudian contoh yang selanjutnya disini disampaikan bahwa I don't know exactly ya ditanyakan kan tadi apa yang Anda lihat 5 tahun yang akan datang saya tidak tahu pasti nah ketika itu menjawab saya tidak tahu pasti ya karena memang perusahaan juga tidak tidak menginginkan jawaban yang pasti itu karena kan 5 tahun belum belum dijalani gitu ya jadi hanya perkiraan saja sih perusahaan membutuhkan jawaban rencana gitu ya sebenarnya rencana ya I don't know exactly on the other hand the most important thing is that I continue to learn and grow in my career I'm the kind of person who needs new challenge to stay focused therefore I might ever start my own job because that's something I wanted to do at some point in my life jadi saya gak tahu pasti itu kan tapi satu hal yang paling penting adalah saya lanjutkan untuk mempelajari dan memulai karir saya saya tipe orang yang butuh tantangan baru untuk tetap fokus sehingga saya bisa aja memulai pekerjaan ini karena itulah sesuatu yang saya inginkan yang menjadi point yang penting di dalam hidup saya contoh yang selanjutnya firstly I will continue to learn about mechanic job and also I will always work professionally therefore I can progress the company finally one important thing is that I'm ready for new responsibility and challenge in this company yang pertama saya akan lanjutkan belajar saya tentang pekerjaan mekanik dan juga saya akan selalu bekerja secara profesional sehingga saya bisa memajukan perusahaan ini yang terakhir satu hal yang penting adalah saya siap akan tanggung jawab dan tantangan yang baru di perusahaan ini ini menunjukkan bahwa kita 5 tahun tentu saja menginginkan adanya tahap pembelajaran yang bagus sehingga bisa memberikan kontribusi yang bagus juga di perusahaan ini yang terakhir contoh yang terakhir tidak jauh beda dari contoh yang sebelumnya kita tunjukkan bahwa kita tuh memulai karir panjang kita disini untuk menguasai misalnya disini bidang mesin industri kemudian kita juga disini berencana gitu ya untuk ambil kursus dan seminar yang berhubungan dengan pekerjaan tentunya sehingga bisa memajukan perusahaan dengan semangat yang kuat kita yakin bahwa kita bisa menjadi orang yang berharga dan ekselen itu dia contoh-contoh jawabannya untuk menjawab pertanyaan interview what do you see yourself in five years semoga bisa membantu bahwa pada intinya adalah pertanyaan ini adalah bisa saja menjadi sebuah tes dari perusahaan untuk melihat apakah kita nantinya loyal dengan perusahaan ini dan juga untuk melihat visi-misi kita sebenarnya ada di perusahaan ini seperti apa demikian materi pembelajaran kali ini nantikan video pembelajaran selanjutnya bersama saya Miss Ika terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati